Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Krasisop Nah pada kesempatan kali ini Saya ingin menjelaskan cara Membuat stempel hanya menggunakan printer Biasa atau printer injek Dan menggunakan kertas APS Nah disini saya membuatkan tutorial ini Ya tutorialnya lengkap Karena banyaknya teman-teman yang Bertanya di video Saya sebelumnya tentang cara Membuat stempel menggunakan Printer injek atau printer biasa Nah pada video kali ini Saya akan terang-terangan Membuatkan tutorial lengkap Jelas cara membuat stempel Nanti hasilnya seperti ini Jadi hasilnya itu timbul Ini menggunakan printer injek Kemudian juga kita menggunakan Kertas APS Printer yang kita gunakan Ini Epson L120 Bisa juga menggunakan printer jenis Injek lainnya Kemudian untuk kertasnya Kita tidak perlu menggunakan Kertas APS Kita hanya menggunakan Kertas APS Nah untuk lebih jelasnya Tonton videonya Jangan sampai nanti Di kolom komentar Banyak pertanyaan-pertanyaan Yang masih menanyakan Cara pembuatannya Karena di dalam video ini Saya akan menjelaskan Dengan lengkap Dengan detail Cara dari Cara pembuatannya Dari awal sampai selesai Oke simak videonya Oke teman-teman Kita lanjut ke dalam videonya Nah disini kita sudah menyiapkan Desainnya Jadi ini adalah permintaan Dari agen briling Ini pembuatan stempel Jadi ini desainnya Sudah kita siapkan Lanjut kita Cetak ya Jadi jangan di skip Karena cara cetaknya Ini nanti Saya akan menjelaskan Lebih rinci lagi Cara cetaknya Agar hasilnya di dalam Oke kita masukkan Kertas Jadi ini kertas HPS ya Ini HPS Nah ini HPS Kemudian kita Gunakan printer Epson L120 Nah ini dia Ini cek ya Oke lanjut ke Prosesnya Nah untuk settingannya Lihat baik-baik Jadi disini Kita menggunakan Epson L300 Atau Epson L120 Kenapa saya menggunakan Driver L300 Karena L300 ini Ada Settingan Settingan untuk Kualitas Hike ya Jadi kalau Epson L120 Itu Dia tidak ada settingannya Jadi kita gunakan Driver yang ini Ya karena ini Support dengan Epson L120 Kemudian Untuk printer jenis lain Itu ada ya Hanya Epson L120 Saja yang tidak ada Kualitas Hikenya Jadi kita Masuk ke Properties Kemudian kita Sesuaikan Kertasnya Ini kita gunakan Letter Kemudian disini Disini kan Awalnya ini Brandfavor Kita ganti Dengan matte Atau juga Epson glossy Ya Saya biasa Menggunakan Epson matte Kemudian untuk Standar ini Kita ganti Hike Jadi nanti Hasilnya Biar hitam pekat Oke seperti ini Ini akan Kita coba Print ya Nah Oke ini dia Ini ya Bagi teman-teman Kita gunakan Kita gunakan Printer Inject Atau printer Biasa Ini Epson L120 Bisa juga Menggunakan printer Jenis lain Yang penting Hasilnya nanti Hitam pekat Ya Pengaturannya Di printer Dan juga Pada desainnya Nanti Pada desainnya Harus Benar-benar Hitamnya Hitam pul Hitam pekat Ya ini dia Proses Printnya Nah Ini Tidak kita Skip ya Jadi ini Memang langsung Dari HPS Ini langsung Dari HPS Ini akan Kita potong Terlebih dahulu Nah ini dia Teman-teman Yang tadi ya Ini HPS ya Ini akan Kita potong Nah Setelah ini Kita siapkan Sponnya Ini spon Sudah kita siapkan Kemudian Jangan lupa Ini kita gunakan Mika jilid Ya jadi Ketas Mika Plastik Mika Biasa Yang biasa Untuk jilid Laporan Atau juga Makalah Nah Ini ya Ini sudah kita siapkan Kemudian Sebelum kita tempelkan Di spon Antara spon Dan tulisan ini Kita ambil Obat yang paling Mujarap Ini dia Cetek Nah ini Nah ini dia Ini yang membuat Tulisan itu Timbul pada Stempel Menggunakan printer Injek dan Kertas HPS Nah ini obatnya Jadi ini Susah carinya Jadi susah carinya Kita Ini Ordernya Dari luar negeri Oke Langsung Kita usapkan Di bagian Di bagian Belakang Seperti ini Nah Ini sebenarnya Obat yang Mujarap Ya Bisa untuk Angin Bisa untuk Kertas Ya Ini teman teman Nah bagi teman teman Untuk Memberikan Apresiasi Kepada channel kita Silahkan di Like dan Subscribe Oke ini sudah Ya Ini sudah kita Buat Jangan terlalu banyak Takutnya nanti Bagian Tulisannya itu Kudar Langsung aja Kita tempelkan Di Atas Seperti ini Nah Oke Setelah Semuanya Terkena Cairan ini Cairan Order dari Luar negeri Langsung kita Masuk ke Proses selanjutnya Proses selanjutnya Adalah Disini Ya Ini ya Ini tidak kita Ganti Nah kemudian Kita letakkan Di Atas Mesin Oke Kita hidupkan Powernya Setek Kita tunggu Sampai Di Angka Di Warna Merah 300 Atau 150 Satu Kali Kemudian Kita Ambil Nah Ini Satu Kali Ya Nah Nah Teman-teman Karena tadi Satu Kali Penembakan Satu Kali Pengeplesan Ini Kita Buat Ulang Untuk Yang Dua Kali Pengeplesan Atau Penembakan Nah Hasilnya Itu Sama Ataukah Ada Perbedaan Nah Ini Kita Buatkan Lagi Ini Prosesnya Sama Seperti Yang Awal Tadi Ini Sepon Yang Tadi Tapi Di Bagian Belakang Kita Buat Ini Kita Akan Coba Pengeplesan Selama Dua Kali Tembakan Dengan Bahan Yang Sama Seperti Yang Awal Tadi Untuk Kita Mau Lihat Hasilnya Apakah Hasilnya Itu Sama Dengan Proses Awal Ataukah Ada Perbedaan Untuk Kedalaman Tempel Itu Sendiri Tapi Intinya Untuk Kedua Metode Ini Sama Bisa Kita Gunakan Atau Kita Pakai Kita Akan Coba Sekali Lagi Kedua 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 Nah Ini Dia Teman Teman Hasilnya Dalam Ya Jadi Untuk Dua Kali Pengepresan Ini Hasilnya Mungkin Kalau Kita Gunakan Tiga Atau Empat Kali Pengepresan Hasilnya Lebih Bagus Lagi Tapi Ini Sudah Dalam Ya Teman Teman Ini Sudah Bisa Kita Gunakan Ya Ini Kita Akan Coba Pemasangan Gagang Dan Pengisian Tinta Untuk Hasilnya Nanti Tonton Terus Video Ini Di sub indo by broth3rmax